Halo, co-friends! Jika menemukan soal seperti ini, maka rumus atau konsep yang harus kita ingat adalah rumus dari gas ideal, di mana gas ideal sendiri memiliki rumus P atau tekanan dikalikan dengan volume sama dengan mol dari suatu gas dikalikan dengan tetapan gas ideal dikalikan dengan suhu mutlak, di mana tetapan gas ideal sendiri bernilai 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian kita baca soalnya ya, di soal diketahui masa jenis suatu gas ideal pada suhu mutlak T dan tekanan P adalah sebesar Rho. Jika tekanan gas tersebut dijadikan 2P dan suhunya diturunkan menjadi 0,5T, masa jenisnya menjadi berapa? Maka di sini terlihat ada dua keadaan. Kita asumsikan keadaan 1 adalah keadaan mula-mula, yaitu kita tuliskan T1 adalah sama dengan T, kemudian P1 adalah sebesar P, dan Rho 1 atau masa jenis 1 adalah sebesar Rho. Dan dijadikan T2 adalah sebesar 0,5T, kemudian P2 atau tekanan 2-nya dijadikan sebesar 2P, dan ditanya Rho 2-nya menjadi berapa? Kemudian karena di sini terdapat Rho, kita juga harus mengetahui rumus dari Rho. Rho sendiri memiliki rumus M dibagikan dengan V, di mana Rho adalah masa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik, M adalah masa dalam satuan kilogram, dan V adalah volume dalam satuan meter kubik. Maka setelah itu kita bisa langsung masuk ke dalam rumusnya, yaitu P1 dikalikan dengan V1, dibagi dengan P2 dikalikan dengan V2, sama dengan N1 dikalikan dengan R dikalikan dengan T1, dibagi dengan N2 dikalikan dengan R dikalikan dengan T2. Di mana? Karena kita semua tahu gas ini adalah gas yang sama, maka bisa kita asumsikan N1 adalah sama dengan N2, kita asumsikan adalah sebesar Nmol ya. Kemudian karena gasnya juga sama, maka bisa kita simpulkan atau bisa kita tuliskan, masa dari gas 1 adalah sama dengan masa dari gas 2, atau bisa kita asumsikan sebagai M kilogram. Kemudian bisa kita sederhanakan atau bisa kita masukkan angkanya, yaitu P1 sebesar P, dikalikan dengan volume 1, atau volume 1 bisa kita ubah menjadi Rho 1 dibagikan dengan masa 1, dibagi dengan P2, yaitu sebesar 2P, dikalikan dengan V2, yaitu bisa kita ganti menjadi Rho 2 dibagi dengan masa 2, sama dengan N1, karena sama dengan N2, maka bisa kita coret seperti ini terlebih dahulu ya, dan R juga sama, nilainya yaitu sebesar 8,314 J per mol Kelvin, maka bisa kita sederhanakan karena sama ya, bernilai konsanta. Maka sama dengan T1, yaitu T, dibagi dengan T2, yaitu sebesar 0,5T. Maka setelah itu bisa kita sederhanakan lagi, menjadi seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa masa 1 juga sama dengan masa 2, yaitu sama dengan M, maka bisa kita coret juga seperti ini. Maka menghasilkan Rho 1 per 2 Rho 2 adalah sama dengan 2 ya, maka bisa kita sederhanakan menjadi 4 Rho 2 adalah sama dengan Rho 1, di mana Rho 1-nya adalah sebesar P ya, maka Rho 1 bisa kita ganti menjadi Rho. Maka Rho 2-nya adalah sebesar 1 per 4 Rho atau sebesar 0,25 Rho. Maka jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah jawaban Dadu. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.